Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Honda Beat, produksi Indonesia laras di mancanegara Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Siapa bilang sepeda motor asal Indonesia hanya digemari oleh pemotor dalam negeri Buktinya, Honda Beat ISV tersatat sebagai sepeda motor produksi Indonesia yang cukup laris di pasar ekspor Di bulan April tahun 2018 Sekutik sejuta umat ini telah diekspor hingga 10.167 unit secara CPU atau Completely Built Up Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 31% terhadap total ekspor motor skutik nasional Berdasarkan data asosiasi industri sepeda motor Indonesia pada bulan April tahun 2018 Jumlah ekspor CPU sepeda motor nasional ini sebanyak 44.271 unit Adapun jumlah ekspor motor jenis skutik produksi Indonesia bulan lalu tercatat 33.029 unit Beat memang tidak hanya primadona di market domestik tapi juga di pasar ekspor Dan pihak AHM selalu berupaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik bersandar internasional Dimana mampu memenuhi kebutuhan konsumen Honda secara global Selain Beat, Honda juga mengapalkan Honda Vario Series sebanyak 5.045 unit dan Honda Scoopy sebanyak 5 unit Total ekspor skutik Honda pada bulan lalu tercatat 15.217 unit Lebih lanjut, AHM mencatatkan distribusi ekspor motor sport seperti Honda CRF 150L sebesar 280 unit Honda CB-R 150R 144 unit, Honda CB-150 Versa 30 unit dan Honda CB-150R Streetfire 20 unit Ekspor motor bebek juga tidak kalah menjanjikan Merek berlogo sayap mengepak ini mengepalkan sejumlah Honda Sonic 150R 528 unit Honda Revo 80 unit, Honda Blade 40 unit dan Honda Supra Series 15 unit Total keseluruhan Honda mengekspor sepeda motor dari berbagai jenis sebanyak 16.354 unit atau 37% terhadap ekspor sepeda motor nasional Negara Tujuan Ekspor Honda Beat Sejauh ini, ekspor sepeda motor Honda asal Indonesia ini dikirim ke negara kawasan Asia Ekspor motor dalam bentuk CBU ini dikirim ke Filipina dan Bangladesh Sementara itu, negara tujuan ekspor sepeda motor dalam wujud terurai atau CKD Kompletely Knocked Down lebih meluas AHM mengirim komponen sepeda motor ke Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kaboja Model yang diekspor secara ACKD ini antara lain Honda Sonic 150R, Honda Supra ZR 150, Honda Beat Series, Honda Blade, dan Honda CB-R 250RR Mereka optimis pencapaian ekspor sepeda motor Honda akan meningkat pada tahun ini Perusahaan berkomitmen mendukung kinerja ekspor pemerintah dengan mendukung berkualitas sesuai keinginan konsumen di berbagai belahan dunia Nah sekian informasi tentang Honda Beat Produksi Indonesia Laris di Manca Negara Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Sub indo by broth3rmax